Kalau Hasto tetap dibiarkan, tetap melalui sekjen PDIP. Itu berarti sedang mendua. Tetapi itu adalah langkah politik yang sia-sia menurut saya. Karena Pak Prabowo tidak mungkin ikhlas, Pak Prabowo tidak mungkin mau, tidak mungkin rela Pak Jokowi di perlakukan seberapa itu oleh kadernya PDIP. Dan karena itu didiamkan, direstoi, berarti itu kan sikap lembaga, sikap organisasi, sikap partai secara kelembagaan. Kalau Pak Prabowo sangat menghargai Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi, koalisinya Pak Prabowo, partai manapun harus ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai saya akan. Pertemuan lagi dengan saya, Agus Smart, dari Lering Gunung Selamat di Banyobas, Jawa Tengah hari ini. Hari tanggal 7 April 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau PDIP. Sepertinya dalam kebimbangan yang sangat besar. Berkait dengan Pilpres 2024 ini. Satu sisi, ingin bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo. Tapi di sisi lain, dia amat kecewa dengan Pak Jokowi. Sementara kita tahu bahwa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi seperti ini. Itu sudah berkali-kali ditegaskan oleh Pak Prabowo sendiri. Bahwa mereka adalah satu tim, mereka adalah satu koalisi. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Beberapa elit PDIP berusaha untuk memisahkan itu. Tetapi jelas itu tidak akan mungkin berhasil. Kemudian di sisi yang lain, PDIP terus elit-elitnya ya, beberapa elit yang lain terus menyerang Pak Jokowi, menjatuhkan Pak Jokowi, bahkan sudah berbau fitnah kepada Pak Jokowi. Ya, ini yang dilakukan oleh Hasto sendiri. Dengan menutup Pak Jokowi pernah akan merebut kursi ketum PDIP dari Ibu Mikawati. Kemudian gerakan tuntutan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu semua adalah bentuk perwujudan perlawanan yang sangat keras. Beberapa oklum PDIP termasuk Ganjar Mahfud sendiri sebagai pasangan capres-capresnya untuk menghantar Pak Jokowi. Bahkan ya, gugatan yang meminta agar pasangan Prabowo Gibran itu dicorek, didisqualifikasi dan meminta pemilu ulang. Tetapi yang santer di persidangan adalah permusuhan kepada Pak Jokowi khususnya terkait dengan program bantuan sosial yang semuanya dihantamkan atau ditembakkan kepada Pak Jokowi yang menurut mereka merupakan penyebab kekalahan Ganjar Mahfud dari Prabowo Gibran. Nah, ini kan dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang menunjukkan kekaluan PDIP menghadapi akibat kekalahan di Pilpres 2024 ini. Ini saya mengatakan bahwa PDIP sedang dalam kegalauan yang besar. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa PDIP sedang memainkan dua kakinya sekaligus. Kalau menurut saya yang lebih pas adalah sedang dalam kegalauan yang besar. Kalau memainkan dua kakinya tidak mungkin sekentara itu. Seful, Bapak. Karena ketahuan gitu loh. Siapa yang tidak tahu dengan bahwa elit-elit PDIP menghantami Pak Jokowi itu kan buka-bukaan. Sementara disilain Puan Maharani setidaknya yang ditampakkan oleh Puan Maharani berusaha mesra dengan Gerindra dan Pak Prabowo Subianto. Begitu juga Ibu Megawati dikabarkan akan melakukan pertemuan dekat-dekat Hari Raya Idul Fitri ini. Katanya sih Pasca Lebaran. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin bahkan sebelum lebaran. Itu kan fenomena-fenomena yang saling kontroversi gitu ya Pak. Saling percentangan antara yang satu mengajar Pak Jokowi yang satu ingin merangkul Pak Prabowo. Nah menurut saya untuk membuktikan apakah itu permainan dua kaki ataukah dalam kegalauan yang besar akan kita lihat sikap PDIP terhadap sekjennya Hastoh Kristianto. Ya karena Hastoh Kristianto adalah salah satu elit PDIP di teras PDIP ya di pejabat teras PDIP yang terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan dan memukul Pak Jokowi dan juga Gibran Raka-Buru Nelaka. ini akan akan kita lihat. Nah apa yang akan kita lihat sikap ketegasan Ibu Megawati dan Puan Maharani kepada Hastoh ini. Kalau kalau Hastoh dibiarkan oleh Ibu Megawati oleh Puan Maharani dengan sikap-sikapnya seperti itu terus-terusan menghajar Pak Jokowi itu artinya memang PDIP sedang mendua sedang bermain dua kaki satu sisi ingin bergabung dengan koalisnya Pak Prabowo tapi di sisi lain ingin menghajar Pak Jokowi ingin menghantam Pak Jokowi ingin menjauhkan Pak Jokowi dari Prabowo Subianto. kalau Hastoh tetap dibiarkan tetap menisik PDIP itu berarti sedang mendua tetapi itu adalah langkah politik yang sia-sia menurut saya karena Pak Prabowo tidak mungkin ikhlas Pak Prabowo tidak mungkin mau tidak mungkin rela Pak Jokowi di perlakukan seperti itu oleh kadernya PDIP dan karena itu didiamkan direstoi berarti itu sikap lembaga sikap organisasi sikap partai secara kelembagaan tidak mungkin Pak Prabowo akan mau menerima wujud koalisnya PDIP dengan sikap yang mendua seperti itu kalau mau total-total sekali ya bergabung dengan saya dengan Pak Prabowo ya harus menghargai dengan apa yang saya hargai harus mencintai dengan apa yang saya cintai kan begitu kalau Pak Prabowo sangat menghargai Pak Jokowi mencintai Pak Jokowi koalisinya Pak Prabowo partai manapun harus ikut arah itu itu kan konsekuensi yang sangat logis sekali ibarat Anda mencintai anak perempuan seseorang maka Anda juga harus mencintai orang tuanya Anda mencintai anak perempuanya tapi Anda disilain memukul orang tuanya kurang ajar namanya itu ya kurang ajar kalau itu kemudian ditampakkan secara terang-terang ya mending kamu mingkat kalau kamu mencintai saya harus mencintai orang tua saya itu apa namanya rumus-rumus sikap yang sangat sederhana ya ada itu tetapi kalau dalam waktu dekat kita lihat Hasto Kristianto dikasih teguran yang keras secara terbuka juga entah apapun tegurannya ya oleh Mbak Puan oleh Ibu Megawati mungkin ditegur secara terang-terangan lewat media atau bahkan mungkin diperhentikan sekali pecat lah itu namanya gentle itu namanya konsekuens seandainya memang betul-betul ingin bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo ya dong maka orang-orang yang mengganggu Pak Prabowo menyakiti perasanya Pak Prabowo ya harus singgirkan kalau betul-betul ingin paham tapi kalau memang secara kelembagaan kemudian ingin memposisikan diri sebagai oposisi tidak bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo ya silahkan saja itu juga harus ditambahkan juga gak usah basah-basih gak apa-apa oposisi itu bagus silahkan saja di politik ada konsekuensinya masing-masing ya jadi akan kita lihat nanti apakah Hasto akan dibiarkan seperti itu terus meracau merendahkan Pak Jokowi kalau itu dibiarkan berarti memang ingin menjadi oposisi silahkan sukai dan Pak Prabowo pun gak akan mempersoalkan tetapi kalau kemudian Hasto diberi sanksi dihukum dalam tanda petik oleh partai atas sikap-sikap ini tadi telah memutuskan kabung saja dengan Pak Prabowo aduh gitu oke itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih terima kasih terima kasih